hai oke you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua disini kita lanjutkan lagi game warnet life so pada episode kemarin kita sudah melanjutkan quest chapter ketiga dimana kita sudah bertemu dengan selases polisi dan juga seorang baru gua nggak tahu khusus kalau saya namanya khusus ya khusur gitu gua lupa pokoknya antara itulah semangat kita ketemu lasis dan mengadukan apa yang terjadi pada patung sarah itu dimana kita bunuh disuruh bunuh tiga orang cuman dari lasis tersebut kita malah disuruh ke polisi untuk melaporkan kasus cuman polisinya kewalahan dan sudah deal kasusnya udah dilaporkan lagi ke pusatnya coy terus tiba-tiba gua menemukan satu nvc dimana dia butuh seratus gold ya kita bayar seratus gold untuk menjaga tempat atau ya kayak pereman kali ya tapi dia menjaga dari hantu sarah tersebut deh langsung aja kita lihat apakah kita akan bertemu sarah atau hantu sarah di hari ini langsung aja ini gua udah di paus ya dan selamat selamat datang dalam game warnet life disini umpung masih malam gua akan cari lagi quest questnya coy tapi gua mau lihat sini coy kalau ini questnya tiba-tiba tamat aja seperti part 2 nya coba gg gimang udah gak siap disini ada sesuatu tidak ada sepertinya guys nggak ada ya di rumah Andi kemarin kita udah udah dapet 100 gold itu memang kayaknya sama aja deh kan kita dapet 100 gold ya terus kita kasih 100 gold ke tempat si hursus apa khusur apa itu apalah disitu guys ya dan Iya sama aja bohong gitu kan gua emang dapat ngol-ngol juga coy ini Oh squid game sekarang nggak ada mukanya coy hitam semua coy ya Oh nice ntar gue mau lihat toko alien apakah toko alien ini ada seseorang ke atau ada misi quest ke bentar ya tidak ada eh langsung aja kita ke sebelah kota baru atau ke kota baru ini ya kita lihat apakah ada quest baru lagi di sini atau tidak let's mamang tidak ada sih seperti kayaknya disitu ya disini tidak ada lalu dimana dong questnya dong tuh orangnya tuh masih main diam aja disitu dia Oh bukan kira-kira ada MVC baru cuman bukan ini dia kemarin itu ini coy orang ini gebuk sama gua bisa nggak nggak bisa sih lalu kita harus kemana apakah kita harus pagi wah ini merepotkan sih harus balik lagi ke pagi kita harus bulak-balik lasas kemana lasas kukuk kayak gitu coy sehariannya agak sedikit menyeramkan dulu ini kita harus cek dengan seksama siapa tahu gua terlewatkan mantar gua yang bingung sendiri aduh ya ampun banget ngeliat alien nah mana ya gua ada keliling-keliling bro kayaknya tidak ada deh iya kita harus menunggu pagi lagi coy ya sudah lah ini botak ya ya topian guys iya tidak ada kita harus menunggu pagi lagi let's go lama ini terjalan untuk versi PC masih agak ribet ya kita harus ke sumur lempar apa namanya langsung aja pakai ini coy kita beli yang banyak nanti kita simpan di sumur ini kan langsung setengah hari ini kan sistematikanya ah mantap gimana enggak guys wuhh ngetel gitu kalau di PC eh di PC di Android mah enak wak kalian tinggal apa namanya tinggal pencet tab terus kalian putar waktu dengan nonton iklan nah di PC nggak ada iklannya ini sumpah dah nvc-nya begitu bro susah juga untuk di PC ini ada plus minusnya lah setiap yang apa ya kita main di versi apapun pas ada plus minusnya disini coba gue lihat dulu tidak ada cuy pertama kali kita ketemu lasis di situ ya wuhh kita jalan-jalan tidak jelas ini ting-ting 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 sebenernya waktu kemarin tuh gue kehabisan game ya tapi untung aja game monet live yang satu ini update coy jadi at least gue tuh seharusnya tidak kehabisan game lagi coy oke jam 20 12 jam 18 pagi hai hai ini ya gua simpan bro lupa 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 biasanya bawa 1 2 3 Sif mantap coba disini tidak ada tidak ada ya gaya sip ya beres gue sih di kota 2 ya cuman gue enggak tahu sih sebetulnya satu kayak sesekannya pertama kali kita ketemu di kota satu ini coy dadah dukun gue nggak tahu kalau misalkan dadah hantu ya kecana anak itu kan terus kita tiba-tiba skip time ke 2 jam 12 siang apa kecana kita akan hilang atau masih tetap menghentui warnet kita udah pernah coba komen apa jadinya coy Oke disitu tidak ada ya questnya lalu kita harus kemana lagi ini disitu tidak ada apa khususnya berakhir seperti itu saya tidak percaya novamente berdukun pulang guys udah beres kerjanya ya tapi gak digaji ya setelah itu udah kita gak gaji mordi dukun lagi cing cing wah anak emas anak emas muncul lagi kayaknya itu sih questnya anak emas lagi guys banyak Yap dulu dia wasnya diisi anak emas pantas aja waktu itu ada tadi skip time woi sumpah lah gua kira itu rumah murid dukun waktu pertama kita buka chapter yang baca tanah murid dukun aku kira itu murid rumah murid dukun ya kayak yang dulu buktua itu kadang bosnya lagi lebih cepat bos durasi durasi woi di rendeng ding 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 So far game nya lebih apa ya lebih menarik dan katanya kan wabakso simulator udah hampir ke-release ya cuman tinggal beberapa bumbu beberapa fix lagi katanya dan rilisnya itu gembang simulator tahu gua harap sih gembang simulator lebih lagi ya dari ini dan ternyata untuk game pernah ke names fashion droid itu udah dihentikan oleh banget begitu ada versi terakhirnya versi berapa gua nggak tahu ada 200 level katanya tapi misalnya belum bisa gua mainin coy karena ya apa namanya nggak bisa deh tetep gua belum bisa nantilah kapan-kapan kita coba mainin Oke ini dia anak emas mau kemana eh jangan temuk-temuk lu enggak saya coba interaksi langsung dengan anak emas Hai Kak boleh minta-minta lagi tidak contohan apa tuh aku emang habis mengunjungi makam nafos lalu belum minta duit namun disana aku lihat sesuatu yang sangat menakutkan jadi aku lari terbit-bit lu lihat tadi jalan disini dari sana ke sini Mas sampai-sampai aku meninggalkan boneka favoritku gue tadi terlihat bikin jalan ya gua lihat tuh ikut ingetin lu ada belakang bisa kakak tolong ambil ke mereka aku belum enggak lari tapi lu jalan aku tidak berani lagi kuburan lu anak anak kecil ngapain lu keburan udahlah ambil boneka nafos gimana boneka nafos ini kuburan ceku terlihat boneka nafos bisakah kita ambil boneka nafosnya menjatuh ya boneka nafosnya gue ambil tempat minggu bahasin ke anak kecil oke karena di kuburan guys kita cari boneka nafos di kuburan gimana boneka nafos terus lihat yang sama secara secara ya karena nafos itu kan warna hijau ya dan bonekanya juga pas warna di kuburan ini banyak yang hijau hijau lalu dimana itu warna kan nafos Oh ini dia coy berugam balet atas wih seram juga ya oke langsung aja dah kita ke sana apa seremnya siang-siang gini kan anak kita memang ngadih-ngadih cuy sumpah katanya lari padahal jalan serem menakutkan dan menakutkan tapi enggak enggak ada itu tadi ngadi ya sudah kita anterin boneka ini tuh anak emas yang satu ini oke ini bonekanya lumayan agak serem juga ya ini mulutnya diek gitu ya coy nih bonekanya nih oke terima kasih kakak orang timur coy Wah terima kasih Kak sama-sama ini semua gara-gara tulisan berwarna-warna muncul mendadak Tuhan dipatung ya bukan kuburannya tiba-tiba ada tulisan panggil mereka di dinding nah bimbing mana serem banget Kak emang ada gue ngeliat loh sumpah walaupun kakak pemberani tetapi kakak juga ada berhati-hati ya siap walaupun udah 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 gua baca itu Oke sudah beres questnya gitu doang Oke lah Emang ada tulisan ya coba gue cek lagi dah ding 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 memang ada tulisan di dinding ya panggil mereka wow gue liat loh sumpah mana tulisannya udah kayaknya harus malam deh itu anak ngadi-ngadi bet ngadi-ngadi ya tulisan di dinding mana panggil mereka tidak ada brother huda enggak ada eh enggak berbohong anak kecil anak kecil tidak boleh berbohong ya oke lah cuy gua kita cari lagi questnya dimana gua juga tidak tahu disitu kayaknya nggak ada sekalian gua mau coba itu ya ntar cuy disini tidak ada tidak ada sekarang gua mau coba teleportasi laut sini ini akankah kita keluar dimana nih misalkan teleportasi laut sini ya ini bisa teleportasi kayak telepon tes pulang Oh di sini nih guys di tempat sampah ya sedih sekali sih sumpah teleportasinya tempat sampah kita baiklah saatnya kita mencari lagi quest questnya kemana lagi aku tidak tahu ini mungkin banyak yang kat katnya sorry kalau misalkan gua banyak kat katnya kita banyak jalan-jalannya sih tepatnya ya bukan banyak questnya terbanyak jalan-jalan cuy karena gua sendiri nggak tahu dimana lagi ini kayaknya udah habis dan kita harus nunggu malam kenapa sih harus siang malam siang teman-teman itu kan enggak 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 ini ya namanya apa tidak ini kayak orang tahanan anjir yuk tidak lagi cuy oke enggak ada lagi kayaknya kita harus malam hari jadi kita skip time lagi atau waktunya kita cepat lagi kemana malam hari setelah itu kita cari lagi quest di kota 2 kayaknya kebanyakan kota 2 sih kita utamain cari di kota 2 ya kalau di kota 2 tidak ada berarti kita ke kota 1 gitu ini cukup ribet sih jujur sumpah ribet udah muter sini gitu kan muter-muter kok agak gelap ya sekarang ya Aduh ngelak-ngelak depan warnet gua ngelak parah cuy jumpa itu gua kira questnya disitu ini siapa ini siapa bros ini dia quest barunya ternyata disitu good evilnya muncul dari sini untung gua tadinya gua teleport cuy biar cepat cuy dan gua lihat ada itu iya dorong emak ada emak memang GG gaming cuy ayo kita ikutin good devil nah ini dia cuy tapi semua jadi muka rata cuy ga ada telinga ga ada ga ada bentuk hidung ga ada bentuk mata ini menyeramkan sekali ya kayak pentok oke kontrol korek cuy dia mau kemana kita ikutin oke ayo let's go cepat 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 face 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 apakah dia mau ke patung sarah bye kita tunggu dia disana eh wah ini suaranya hilang woi berapa sih? jam 12 malem berarti tadi gua skip ke jam 2 dari jam 12 ya wadah woi suaranya woooo wooo itu dukun jalannya lamat amat woi maklumin udah tua ini dia questnya let's go dia mau kemana aduh gua juga gak tau dia mau kemana nih 2000 years later jaring lama juga cuy sumpah gue orangnya suka satu-satu jadi kalau di segini lamanya segini aja lama menurut gue tuh itu ya tadi yang chapter 3 part 1 tuh bunuh tiga orang oke dia lakan sekarang ya eh lu siapa gua tukang warnet gue penjaga baru area ini gue nggak bisa gitu lah kenapa tiba-tiba ada penjaga baru lakan ini banyak muncul-muncul tulisan warna merah ga jelas di area sini kata orang-orang sih itulah itulah antusara oke kayaknya sih siapa lagi yang percaya begituan so far gue percaya gue yakin ada pasti ada yang iseng ngulis pakai c-semprot dulu juga gue lakukan itu ah dulu juga gue sering lakukan itu ngomong mana uang keamanan lu kan gue udah lah lebih lama tepani lo disini ya karena mau lu minta ke gue udah bagus gue jagain tempatnya deh perempuan ngejelas ya lu perempuan ngejelasnya gitu tiba-tiba datang aja dan gue dikasih 100 gold oke lah kita skip gitu dong ya udah mending lo pergi dari sini enggak gue mau coba tangkap orang yang iseng kalau ada info apa-apa tolong kabarin gue oke lakan yang tadi banyak Oke keman kursus atau siapa kemarin tuh sekarang lakan cuy bisa barunya lakan sekarang okelah guys kita cari lagi nggak mungkin sih secepat itu ini coba gue cari lagi dimanakah ada quest lagi coy kalau semisal di kota dulu udah nggak ada berarti kita harus skip time lagi ke siang hari ah ribet juga ya harus skip time sana skip time sini tuh gue nggak mau lewat situ sih udah yang kelewat lagi disana kan kotak gaming lu gatong atau gue lagi tuh cuma lagi ini kita enak mas lagi sudah ada yang baru disitu ya fix the internet Aduh internetnya mati lagi bro indigo instan Hai mas Axel sudah dipanggil siap itu dia ada aplikasi baru ya Hai bos buas bunga lain-lain sih buah ini anaknya sampai berjaya sampai nggak pulang apa ya yang segitu itu masih masih aja nangkering di situ guys Oke special token disini tidak ada yang baru atau quest baru masih sampai situ doang pesnya hmm wengelik wengelik wengelamak betul jalannya lu Hai kayaknya kita harus nunggu siang tuh tidak ada tidak ada gue takutnya itu ada di toko-toko lo sumpah ternyata di toko-toko nangis CEO 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 udah jauh juga udah kelihatan sih sebenarnya kalau ada tanda seru berarti tuh quest Hai tunggu kues-kuesnya tokonya nyumput gitu guys ya Hai tergurus bulak-balik bolak-balik ini ada yang sedikit celah bisa masuk nggak nggak bisa guys di guburan situ tidak ada tidak ada sepertinya jadi yuk kita coba cari lagi Hai tring 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 udahlah kita skip time aja ke siang hari coy Hai yang pasti nih jamnya is alternatif apa tadi Oke yuk kita skip time let's go Ayo kita malah ketemu dua premen di chapter 2 chapter 3 part 2 ini ya dua premen kita dapet enggak kekira apaan bunuh tiga orang tuh dan dua dua premen ini tulisannya good evil bajunya belakangnya tuh oke gua ngerti jangan bilang kita dicuruh bunuh tiga orang itu ini coy satu itu kedua yang di khusus itu ketiga nanti kita akan tunggu lagi coy mungkin ya mungkin tidak karena kita butuh ketemu tiga orang kan bunuh tiga orang kan itu yang baru sih yang gue curiga itu pertama ya dia tiba-tiba jadi eh penjaga Sarah dia bilang dia yang menyebabkan Sarah meninggoy tiga-tiga orang itu coy si hulakat si hursus dan gua gak tau sebagi siapa nanti ya ini bukan perasaan gua aja jadi bukan perasaan ya itu tembakan gua aja cuy jadi gua gak tau bener atau enggak ya kita tunggu aja di part ketiganya ya karena part ketiganya gak tau kapan dirilisnya cuy ini gua aku aja kemana lagi weh masa udah gitu doang gatau bener ini uuuh cewek emo sekarang oke siap aduh gua takutnya kalau gua closing gini tiba-tiba besoknya cepat udah aja aduh udah seru ya sumpah ini nanti gua cat-cat aja ya kayak perjalan kayak gini gua cat gitukan kan ini lama bro gak bisa gua dorong lagi abisnya terus coba maju tapi ya bisa bisa ngedorong gua cop tuh gue gak bisa dorongin visi tapi envisi bisa doang gua lu mau kemana sih ini bukannya lu disana ya ini mau kemana ini orang bahwa dia mau ketemu dengan si pemulung ini mendapat serapku dapat jam ini gua sebetulnya dia pemulung ya karena dia mulung jatuh hasil menjual hasil karena hasil mulung bertingin pemulung kau gitu ya mungkin dia kesini cuy cewek emo kita semua lagi cewek emo let's go auramu terlihat berubah Apakah ada yang terjadi enggak ada sih aku lihat auramu tercampur dengan aura sara oke kayaknya aku bisa menerawang lebih dalam auramu gimana tuh tapi aku memerlukan tengah rak emas untuk bisa lebih dari melihat lebih dalam astagfirullah tongkorok emasnya gua jadiin empat kampi empat loh empat satu dua tiga empat dua tiga empat dua tiga empat dua tiga empat dua tiga dan cara dapetin tongkorok emas itu sulit dimana salah dimana kita harus apa namanya gila ya gue sulit udah betul kita harus dapetin tongkorok merahnya dulu dua empat misalnya tolong hijau nya empat tongkorok gudanya empat tongkorok biasanya empat itu sulit ya gua gua harus grinding cemong gak mau itu karena enggak ada cara untuk bisa membeli tongkorok emas enggak ada itu apa namanya itu belum bisa dilakuin dengan cara cara seperti resep ini jadi ya udahlah misalnya disini nggak ada kan tongkorok emas iya nggak ada berarti kita tinggal buku tuh tiga merah tiga tongkorok biasa tiga yang hijau dan tiga yang merah oke lah bro segitu jauh dulu untuk video gua kali ini mungkin gua harus grinding dulu mungkin next episode nya udah ada tongkorok emas empat atau lebih atau gimana nanti aja oke Oh memang ternyata fagd nya udah hancoy dan hari ini kita ketemu dengan bulu teman baru yaitu si apa namanya itu silakan dan juga kita ketemu dengan cewek emo yang kemarin di part sebelumnya kita udah nemu cewek emo ya cuman Hai sekarang disini lebih sulit gitu kita harus empat tengkorok emas alupaya rn itu yang pun ya udahlah cuy eh sudah dulu dulu untuk video gua kali ini terima kasih sudah menonton beli awal terakhir kalau kalian mendownload link-nya ada itu juga disiapkan deskripsi untuk versi mobilenya gua nggak tahu udah update atau belum kalau bisa cek aja sendiri di versi mobile atau di playstore dan juga appstore ya oke segitu aja untuk video hari ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di like komentar dan subscribe thank you for watching this video saya jangan lupa lagi sampai jumpa di next video bye bye hai 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 Terima kasih telah menonton